Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami channel baraya motor service channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan anda ya pagi ini kita kedatangan di satu unit grand mag 1 5 dengan kendala ampere suhu atau ampere temperatur kadang posisi baru nyala sudah naik ke posisi H kadang kalau lagi jalan tau-tau ampere suhunya sudah di atas tapi tiba-tiba turun lagi ke bawah bahkan nyampe mentok lagi ke posisi kayak posisi kontak mati ya ke bawah oke untuk kendala seperti itu itu di akibatkan dari sensor ECT atau sensor temperatur disini kita akan sedikit ngesisaran kalau misalkan mobil apapun bentuk mobilnya ya apapun jenis mobilnya sampai mereknya kalau misalkan begitu kontak di on posisi ampere sudah nyala sudah naik ampere panasnya nah ini baru di kontak pun ini posisi mesin baru kita kontak belum pernah apa belum sempat kita hangetin mesinnya atau belum sempat kita nyalakan dia sudah naik seperti ini nah untuk seperti ini untuk kejala seperti ini ini bisa dipastikan sensor ECT atau sensor temperaturnya bermasalah untuk unit grain make apa ansa terio strass luxio itu sama ya jadi permasalahannya di bagian sensor ECT tapi kalau misalkan ampere suhu panas terus radiator nyampe muncrat keluar itu berarti overhead tapi kalau misalkan belum apa-apa atau dalam kondisi mesin nyala ampere tiba-tiba naik tapi mesin atau air radiator aman kondisinya itu berarti bisa dipastikan sensor ECT yang bermasalah disini kita akan berbagi tentang cara mengganti sensor ECT dan posisi sensor ECT dari grain make luxio khususnya ya untuk posisi ras apansa atau yang lainnya posisinya hampir sama cuman beda tempat atau beda penempatan seperti itu kita akan ganti untuk sensornya kita matikan dulu kontaknya nah untuk sensor ECT grain make atau luxio letaknya di ini ya ini sensor ECT atau sensor suhunya atau sensor temperatur nah kalau untuk apansa ras terios yang lainnya posisinya disini ya ini yang pakai baud ini kalau untuk unit grain make atau luxio ditaruhnya ditutup termostat di atas ini kalau untuk unit apansa ras terios atau sininya ditaruhnya di bawah tapi posisinya sama oke kita akan bongkar sensornya kita cabut dulu ya sensornya tapi untuk saran ya jangan dengan sekali-sekali pakai sensor ECT yang KW atau yang lokal saya sedangkan pakai yang ORI karena kalau pakai yang KW bisa ngaruh ke idle kadang mesin berbet terus temperatur tetap tidak stabil bahkan kadang-kadang sampai cek engine nyala kalau misalkan pakai yang KW seperti itu nah kita bongkar ya ini kita pakai sensor ECT ORI ini sekaligus otomatis ke ekstrapen kalau misalkan suhu sudah mencapai 80 derajat atau 85 derajat ekstrapen bisa motor ini sensornya dari ECT juga cukup simpel untuk pemasangannya nanti akan kita tes kita coba kita akan coba kontak sekarang setelah kita ganti sensor SCT sekarang posisi kontak on dia gak naik sama sekali ya jadi kita akan nyalakan mesinnya sekarang terus tunggu beberapa menit sampai ekstrapen radiator menyala kalau nanti ekstrapen radiator menyala terus ampere temperaturnya posisi di tengah berarti bisa dipastikan normal tapi kalau misalkan suhu temperatur sudah lebih dari setengah ekstrapen gak nyala berarti sensor ECT masih bermasalah oke kita akan nyalakan dulu mesinnya ini sudah hampir 1 menit kita nyalakan temperatur suhu masih di bawah setengah kita tinggal nunggu nanti posisi ekstrapen di depan menyala kalau misalkan ekstrapen di depan radiator ini nyala disini itu berarti sudah normal tapi kalau misalkan temperatur sudah melebih setengah ekstrapen tidak menyala atau kipas radiator tidak menyala itu bisa dipastikan sensor ECT belum normal ini sudah hampir 1 menit lebih kita tinggal nunggu ekstrapen nyala temperatur sekarang nganteng posisi sampai tengah pun tidak check engine aman karena kalau untuk ECT tidak normal check engine pasti nyala dan idalnya juga tidak halus ini kita tinggal nunggu ekstrapen nyala baru kita bisa pastikan ECT oke seperti itu tinggal nunggu kipas radiator nyala doang nanti kalau misalkan kipas radiator sudah nyala normal nyala mati nyala mati nanti waktu beberapa menit itu sudah dipastikan 100% normal oke selamat menikmati 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 selamat menikmati